Situasi inilah yang memicu dugaan pemaksaan damai kepada korban dugaan pelecehan dan perundungan di KPI. Rabu lalu, MS, korban dugaan pelecehan dan perundungan sejumlah koleganya di Komisi Penyiaran Indonesia, diduga diminta oleh salah satu komisioner KPI, untuk datang ke kantor KPI Pusat Jakarta. Kuasa hukum korban menyebut, salah satu poin perdamaian ini disertai syarat mencabut laporan polisi, dan korban diminta-minta maaf di media dan mengakui bahwa perundungan dan pelecehan seksual itu tak pernah terjadi, untuk memulihkan nama baik para terlapor. Menanggapi isu pemaksaan damai ini, terduga pelaku membantah, dan menegaskan tidak pernah memaksa korban MS untuk menandatangani surat damai. Kuasa hukum terlapor bahkan menyebut, usulan damai dikeluarkan KPI justru berasal dari permintaan korban MS. Sementara itu, Komisioner KPI, Bidang Kelembagaan, Irsal Ambia, menegaskan bahwa KPI tidak mendorong opsi penyelesaian selain lewat jalur hukum. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!